Arut utara pangkut Saya ingin sampaikan bahwa Kita sejak 15 Maret 2020 Ini kan COVID masuk ke Kalimantan Tengah Terus Tanggal 20 Maret 2020 Kita mengeluarkan kandat jurus ke Kalimantan Tengah Nah kita terus Berkembang COVID-19 di Kalimantan Tengah Ketika Ada liburan Ada diatan agama Ini Angka seran Sendung naik Sendung terus naik Untuk itu Kami Mambil langkah-langkah Sejak beberapa bulan ini Denpa Kompokak Danjur Kodandrem Danjur Jajaran Dengan Bupati Wali Kota Kalimantan Sebaik-bupati masing-masing Kami melakukan tracing Tracing Dan Yang tidak kalah penting Petahili Menerjik Antara pemerintahan Kami dengan pemerintah pusat Kami gubernur Selaku wakil pemerintah pusat Di daerah Dan juga dengan Bupati Wali Kota Sekalimantan Tengah Kalau tidak bersama-sama Ya Kita tidak bisa Mengendalikan COVID-19 dan Mengurangkan kematian Alhamdulillah Kami kemarin Waktu dilantik Di Jakarta Pada tanggal Dukung wame Koto Koto bersama Di langur Pak Presiden Beliau minta Pak Gubernur Angkat kematian Tetap ada di Kalimantan Tengah Nah Lensia ini Lensia di Perkembangan Lensia di Kalimantan Tengah Menurut data Itu ada 177.000 Lensia di Kalimantan Tengah Dari jumlah Pemutuk 2.700an Menurut data BDS nah untuk mengurangi angkat kematian angkat kematian nah beliau juga saya sudah meminta beliau ya betul-betul untuk Kalimantan itu ada perhatian Pak Presiden beliau mengatakan Pak Gubernur Pak Gubernur bisa tetapun saya langsung atau keklak mengeks untuk minta vaksin Alhamdulillah kemarin setelah saya kegiatan kita rapatkan dengan Pak Kapolda, Pak Dandren kita rapatkan bahwa terjadi dalam satu hari sampai 16.000 vaksin satu hari kita memaksin orang 16.000 lebih kemarin juga 10.000 lebih saya tanya dari vaksin yang jatah 100.000 kita berapa? kita berapa ke-1.000 kemarin saya langsung bicara dengan Pak Menke Pak Menke sampai Pak Gubernur, yang penting Pak Gubernur semangat Pak Pak Pindah semangat maksudnya Pak Pindah itu TNI, Pohri, dan seluruh jajan yang ke bawahnya semangat semuanya bupati wali kota semangat untuk Kalteng intinya tidak jadi masalah besok datang lagi 30.000 vaksin yang ini Kalteng harus agresif masih pelaksanaan vaksin kenapa? ini berlomba dengan provinsi lain jatah provinsi lain kalau kita melaksanakan dengan baik dan cepat bisa kita diolokasikan dulu ke Kalimantan Tengah ini kita dapat 30.000 lagi nah ruang ini jangan disesihkan kenapa? COVID segera kita kendalikan ekonomi bisa berjalan seperti biasa lebih nyaman lagi lebih gak takut-takut lagi gak was-was lagi itu tujuannya nah sekali lagi saya mewakili Masa Kalimantan Tengah terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak Menke mungkin itu berita Mungkin Pak Gubernur sedikit Pak terkait dengan vaksin yang khusus lansia yang terbesar di kabupaten di 14 kabupaten dimana Bang? terkait vaksin yang lansia di Kotorin Barat itu bagus terus di Kabupaten Surian bagus terus juga di Kota Bangdaya sudah bagus di Kalimantan Tengah lansia sudah 90% tapi kita ingin sasaran kita dalam satu bulan setengah bisa ada target di angka 30-40% kalau bisa 40% lansia ini bisa terus kita sampai Desember itu sudah bisa 80% lansia kenapa? untuk mengurangi kematian maka dari itu kalau melihat yang muda-muda datang kita di Pakupola itu sebetulnya terima kasih masyarakat tapi lebih semangat lagi kalau melihat yang lansia Pakupola ya ya lansia lansia ini untuk supaya angkat kapasit ini tidak ada menurun tidak perlu nah kepada Pak Bupati juga dengan Pak Kapolres Pak Danding dan Pak Danlanut tadi kami bicara terus dengan Pak Komoda karena Kabupaten 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 Induk dari dua Kabupaten Sukamara dengan Mandau Nanti saya minta Bupati Sukamara dan Amandu untuk menonton Ibu Bupati supaya disana jadi daerah hijau jadi yang kena COVID yang positif kami tersing yang masuk di Sukamara yang keluar tidak di tidak di tidak pakaian tegen pasti ketika masuk pakaian tegen tapi yang kena COVID terhadap di Sukamara di isolasinya di Kota Limbarat disembuhannya di Kota Limbarat jadi di wilayah sana di daerah hijau di Kabupaten Mandau juga akan kita jadikan daerah hijau termasuk Surian nah termasuk nanti di daerah tengah di daerah tengah dan timur Kalimantan Tengah Kabupaten Kepuat Pulang Kisau dengan Bundung Mas habis itu Marcel itu akan lari ke Kota Klang Raya kita akan akan sukses sampai beberapa daerahnya akan menjadi daerah hijau nah ini perlu kerjasama Bupati antara Bupati sebagai Kota Satga nah yang dimana tempat isolasi dibantu oleh Kabupaten yang mandang yang kata di Kobar nah Bupati yang mandang mengeluarkan dana untuk Kobar Kepuat memberikan provinsi membantu untuk dana supaya disimpulannya disini langkah-langkah yang kita ambil mungkin itu yang kegiatan berikutnya berikut mohon izin kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Kapalda dan Bapak Dan Rem berkenan nantinya menyerahkan Pertama kami menyerahkan masker simbolik kepada bagi bagi kekurangan saja di Kampatan Amin Terima kasih doa dan harapan kami bila Bapak Gubernur Bapak Kapalda dan Bapak Dan Bapak Kapalda